musibah bencana tsunami Selasunda yang melanda beberapa wilayah di Banten dan Lampung menimbulkan banyak kerugian dan peneritian bagi warga bantuan sebesar apapun kini sangat dinantikan karena dapat membantu mengurangi beban dan peneritaan para pengungsi seperti bantuan pertama MSC Peduli di posko pengungsian di Kecamatan Lampuan, Banten disambut sukacita sekitar 200 orang korban tsunami Indonesia kembali berduka bencana tsunami yang datang tanpa peringatan menghancurkan wilayah pesisir pantai di kawasan Selasunda pada tanggal 22 Desember 2018 lalu tidak hanya menimbulkan korban harta benda, tsunami akibat longsor gunung anak Rakatau ini juga menelan korban jiwa sebagian penduduk yang terdampak bencana meninggalkan rumah dan hidup di pengungsian bantuan pun mulai berdatangan, salah satunya diberikan oleh MSC Peduli relawan MSC Peduli bergerak menuju lokasi pengungsian korban terdampak bencana bantuan pertama MSC Peduli diberikan kepada 200 orang warga yang berada di posko pengungsian di Kecamatan Labuan, Banten bantuan ini disambut dengan sukacita penyaluran bantuan MSC Peduli akan terus dilakukan kepada warga terdampak bencana tsunami di pesisir Selat Sunda tidak hanya untuk warga Provinsi Banten, MSC Peduli juga berencana menyalurkan bantuan sampai ke Lampung Selatan ini pertama kali MSC Peduli memberikan bantuan di bencana Selat Sunda jadi karena ini pertama kali kita sebagai tim advance memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar daripada para pengungsi seperti selimut, kemudian ada pakaian untuk para pengungsi, kemudian juga handuk, dan ada sedikit makanan diharapkan dengan adanya ini bisa meringankan sedikit dan ini pertama kali kita berikan di posko resmi Kementerian Sosial kehadiran MSC Peduli di posko pengungsian korban tsunami Selat Sunda merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisikan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan selain membantu korban tsunami Selat Sunda MSC Peduli juga terlibat dalam penyaluran bantuan bencana gempa palu dan lombok Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Ainews melaporkan